Irfan Hakim dan Rian Ibram resmi menjadi pemandu acara dalam konser yang diselenggarakan oleh pihak televisi MNCTV yang bertemakan perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun. Dalam penuturannya, Irfan Hakim mengaku sangat senang kembali dipercaya oleh MNCTV untuk menjadi salah satu bagian dalam acara yang khusus dibuat untuk keluarga yang dikenal dengan nama Leslar tersebut. Sebagaimana yang diketahui? Stasiun televisi MNCTV secara resmi mengumumkan akan mengelar acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora dengan megah dan meriah dalam waktu dekat ini, tepatnya 5 Agustus tahun 2023. Diketahui, penyanyi yang bernama lengkap Lestiani Sang Jebolan Terbaik Ajang Gandut Indosiar tersebut genap berusia 24 tahun pada Sabtu malam tanggal 5 Agustus nanti. Tak main-main, menurut penuturan dari salah satu pihak televisi MNCTV, acara tersebut akan disiarkan secara live di tiga tempat, baik itu di televisi, akun resmi MNCTV dan video.com. Tak hanya Lesti Kejora saja, bahkan MNCTV juga turut mengundang Rizky Bilar dan putra sematawayang Leslar yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Tentu saja, dengan hadirnya kedua orang yang paling disayang dan dicintai oleh Lesti Kejora tersebut, akan membuat acara perayaan ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun semakin spektakuler. Tak hanya itu, MNCTV juga menambahkan, pihaknya juga akan menghadirkan kedua keluarga besar dari Leslar, baik itu keluarga Lesti Kejora dari Cianjur, maupun keluarga besar Rizky Bilar dari Sumatera Utara Medan. Dalam konferensi pers dengan awak media, MNCTV mengatakan, acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora juga akan dimeriahkan oleh sederet artis, selebritis dan penyanyi papan atas tanah air. Menurut konsep yang dibeberkan, Lesti Kejora nantinya akan mempersembahkan beberapa single terbaiknya di depan para tamu undangan dan juga para penonton. Selain itu, Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi top Indonesia, sebagai selingan dan hiburan di acara tersebut. Ada pun tamu undangan yang akan hadir di acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun nanti, adalah sebagai berikut. Lucinta Luna, Asanti, Anang Hermansyah, dan tentunya masih banyak lagi. Informasi dan pengumuman ini seketika langsung disambut penuh sukacita oleh segenap masyarakat di Indonesia, terutama dari kalangan para pecinta Lesti Kejora yang dikenal dengan nama komunitas Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet menanggapi hal tersebut. Tercatat, hampir 99% netizen mendukung rencana dari stasiun televisi MNCTV yang akan menggelar acara konser besar yang bertemakan perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun. Tak hanya dari warganet saja, bahkan sederet artis papan atas tanah air juga ikut mensupport pergelaran acara tersebut.